Assalamualaikum teman-teman, olah amigos, apa kabar kalian semua, saya harap kalian baik-baik dan sehat selalu ya Kembali lagi di channel saya Nurmagun Ganes dan bapak Paya reka jalik Suami saya, nah saya sudah sampai di Madrid teman-teman ya Kemarin waktu dari Jakarta ke Madrid Nggak bikin video teman-teman karena saya ribet, bawa barang, apa segala macem Dan saya transitnya itu di apa namanya? Di Amsterdam, di Belanda ya Karena itu pertama kali saya transit disana jadi tidak mengerti Makanya saya tidak bikin video teman-teman dan ribet juga lah intinya Oke teman-teman, tidak perlu berpanjang remar Ini saya lagi di jalan, mau jemput teman atau adik angkat saya Nunu Dan kita mau pergi ke Madrid kota karena ada teman saya satu, Mbak Triana Dia datang dari Galicia Sekarang kita mau pergi kayak ke supermarket Asia begitu Terus nanti mau makan di restoran Cina Oke teman-teman, nanti saya sambung aja nanti pas ketemu teman saya Atau sampai di tempatnya ya Halo teman-teman, ini saya karena saya sudah ketemu tuh Di belakang ada Novi dan ada Mbak Triana Tadi kita baru selesai makan Maaf tadi tidak bikin video pas makan karena kita kelaparan Jadi mau menikmati makanan begitu teman-teman ya Jadi tidak bikin video Abis makan, sekarang ini kita jalan-jalan Kita mau pergi ke Kortingles terus cari-cari gitu Karena si ibu ini mau pulang ke Indonesia Oke teman-teman, nanti saya sambung lagi ya Teman-teman, ini sekarang kita sudah di Taman Bunga Mawar Tapi bunga mawarnya sudah mulai layu begitu teman-teman Karena terlalu panas ya Satu, dua, tiga, tiga Anas banget abaikan jidatku yang nong-nong dan mengkilat ini Tuh, sehatlah itu yang lagi foto-foto Tapi sayangnya bunga mawarnya sudah mulai Layu Layu-layu dan mulai membusuk Aroma mawarnya juga sudah hilang ya Sudah tinggal bau kayak Mau tumbuh-tumbuh Iya Mau tumbuh-tumbuh Sudah nyara belum? Aku belum ini, aku lagi lihat-lihat Sekarang kita lagi istirahat minum Tuh, tuh yang lagi ngituin foto di belakang Tidak sadar Tidak sadar ke bar, terus minum Karena ini nanti kita jalan berapa menit? 18 18 menit untuk ke metro Ah teman-teman, ini saya sudah sampai di rumah Uh, capek banget teman-teman, ini kaki saya Maaf, tadi videonya gak terlalu banyak bikin video teman-teman Karena fokus ya, fokus sama teman-teman gitu Ngabisin waktu sama teman Karena mbak Triana, teman saya satu lagi Itu besok dia mau pulang ke Galicia Jadi ini hari terakhir dia di Madrid gitu ya Jadi saya fokus untuk sama teman-teman gitu Jadi gak terlalu banyak bikin video Mungkin video ini singkat Mungkin nanti saya akan sambung dengan video yang lain ya teman-teman Oke? Nah segitu aja teman-teman, saya sudahin dulu ya Kita menjadi diri sendiri, selalu berpikiran positif I love you, assalamualaikum, bye Teman-teman, ini hari berikutnya setelah saya jalan-jalan ke Taman Bunga Mawar dengan teman-teman saya ya Nah disini saya hari ini mau update sedikit tanaman saya atau kebun saya oke Nah disini teman-teman ada cabai keriting Tapi saya heran cabai keriting ini kok kalau hijaunya sih enggak ini ya Tapi nanti pas sudah merahnya tuh kok dia keriput begini ya teman-teman Kalau bentang-bentang cabai keriting jadinya keriting begini Tidak tahu kenapa Nah terus disini Ini ada kalau orang Sunda bilang cabai acung Ya cabai rawit ijo Oke Lumayan lebat sih buahnya Lumayan lebat Nah oh iya Di bawah sini Di bawahnya sini nih Ini jeruk limau ya teman-teman Ini sudah besar-besar Ada tujuh pohon By the way ini Pohon cabai ini Saya tanam ini dari tahun lalu ya Jadi dia enggak mati Karena saya taruh di dalam rumah Jadi enggak mati begitu Nah ini juga sama cabai keriting Sudah pada merah-merah Tapi enggak tahu kenapa lagi kok pada kering begini cabainya Mungkin saya akan panen aja deh yang hijau-hijaunya Nah ini dia Terus Satu lagi disini teman-teman Nah ini Enggak tahu ini jenis cabai apa Pokoknya intinya ini pohonnya pendek banget Dan buahnya begini Lumayan lebat Apa namanya Pokoknya intinya ini pohon cabai ini dari pohon tahun lalu ya Dari tahun lalu dia enggak mati Terus kemudian disini Ini teman-teman Ini enggak tahu jeruk apa namanya Saya lupa Nah biasanya ini buahnya ini lebat banget teman-teman Karena waktu itu ada badai salju disini di rumah Jadi sempat kayak kering mengering gitu Terus sekarang udah mulai berbunga-bunga lagi tuh Sudah mulai berbunga Nanti akan berbuah lagi Nah disini adalah Apa namanya Pohon kale Atau Daun singkong kawe ya Saya beli Saya tanam Sudah besar Terus Ini pohon alpukat Sebentar saya tunjukkan di belakang Dan ini daun bawang Saya tanam ini sudah ada 2 tahun ya Terus kemudian disini ada bawang merah Itu Sebentar lagi sudah siap panen Nah kemudian ini yang Saya ngomong di belakang agak kenceng ya Suaranya teman-teman Karena Kalau yang sudah nonton video saya sudah lama Sudah tahu ya di belakang jalan Ini adalah jalan raya Nah Ini teman-teman Ini adalah pohon serai saya Sudah tinggi dan lebat seperti ini Lumayan lebat Dan kemudian disini Pohon kemangi saya Ini saya tanam sudah ada Dua tahun Dari tahun lalu teman-teman Jadi Kemarin saya tinggalin pulang ke Indonesia Itu sudah mulai agak menguning gitu Kemudian saya urus lagi Mulai hijau lagi Terus Di bawah ini saya Tabur lagi baru ternyata Ini kemanginya itu Kayak kemangi Thailand gitu teman-teman Terus saya tabur lagi di sebelah sini Kemangi Indonesia Tapi belum jadi Di pohon kunyit saya pada Sekaratul maut Terus Tuh seger lagi teman-teman Hijau lagi ya kemanginya Kemudian Disini Pohon kunyit ya Baru tumbuh Kemudian disini Saya tanam kangkung Nah ini baru jadi teman-teman Oke Ini saya tanam kangkung Disini cabai Terus kemudian disana juga cabai Itu cabai saya tan Ini kangkung Dan ini cabai rawit hijau ya Saya tanam ada Lima Lima biji Tapi yang jadi Cuma dua Satu lagi disitu Oke teman-teman Nah itulah dia ya Update kebun saya Teman-teman Teman-teman Dua hari lalu Saya bikin tempe ya Waktu hari Hari ini hari apa ya Hari ini Sabtu Waktu Kamis Hari Kamis saya bikin tempe Which is hari Jumat Udah jadi ya Nah ini Tempenya Saya sudah potong-potong Karena saya mau bikin Balado tempe Oke ini seperti ini Ini yang saya sudah potong Tempenya itu hasilnya padat Mungkin teman-teman Yang udah sering nonton video saya Tahu ya Saya bikin tempe sendiri Ini Terus Dan ini yang belum dipotong-potong Saya akan potong-potong lagi teman-teman Teman-teman Dalamnya itu seperti ini Seperti ini ya Padat Oke Tuh Oke tuh Aku bikin Balado tempe itu suka banyak teman-teman Terus saya Terus aku simpan di Apa namanya itu Lukas begitu ya Atau di freezer Jadi nanti kalau mau Makan tinggal ambil-ambil Begitu Oke teman-teman Saya lanjutkan ini dulu ya Selesai Sampai ketemu di Next video teman-teman Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di Sampai ketemu di